Bujukan gambar lukisan jilid tiga. Siapa berbuat baik mendapat kebaikannya itu menanya pula. Tetap ia tidak memperoleh. Jawaban, maka ia mengulanginya. Tempo ia nasib tak dapat penyahutan, ia menjadi gusar. Siapa berada dalam pendopo ini dia tanya, suara bengis, jikalau kau tetap tidak mau menjawab, jangankah sesalkan aku si orang tua? Tiong Hoa bergidik pula. Tapi sekarang ia menetap di hati, inilah aku si orang shili, ia menyaut. Belum berhenti suara jawaban itu, mukanya sinyonya tua nampak berubah, lalu mendadak dan menyerang dengan tangannya. Tiong Hoa kaget, tahu-tahu ia merasa terserang hawa dingin sekali, hingga tubuhnya menggigil, habis mana ia merasai tubuhnya mulai kaku, darahnya seperti membeku dan kedua matanya tak dapat dibuka lagi, ia menjadi seperti lupa ingatan dan ingin tidur saja. Tapi ia melawan, ia mengeraskan hatinya, karena mana tidaklah ia sampai roboh. Tepat itu waktu, sebuah tubuh kecil langsing berlari masuk ke dalam ruangan itu. Segera terdengar suaranya yang menyatakan dia kaget sekali, LBU mengapa kau menggunai pula seranganmu peku Tim Hong? Mana orang dapat bertahan? Matanya Tiong Hoa rapat dan berat, ia tetap ingin tidur saja, akan tetapi pendengarannya masih terang, otaknya masih sadar, maka itu, ia mendengar dan mengenali suara si nona tadi. Anak ini, ia mendengar suara sinyonya lemah, adakah orang ini sahabatmu? Ibumu telah menanya dia sampai tiga kali, baru dia menjawab memperkenalkan diri sebagai orang shili. Karena keayalannya itu, ibumu menyerang dia sekarang tolonglah dia dulu, baru kita bicara lagi. Dasar ibu yang sembrono, kata si nona menyesali kalau dia orangnya musuh, mustahil dia suka memberi ketika sampai ibu membuka mulut. Habis mendengar penyesalan itu, Tiong Hoa lantas merasa ada tangan yauk lunak yang menempel di punggungnya, ia menduga si nona mulai menolongi padanya. Segera juga ia merasakan hawa hangat tersalurkan ke dalam tubuhnya, bagaikan es lumer, hawa dingin mulai terasa kurang, makin lama ia merasa makin ringan. Ia terus menutup matanya, selagi berdiam itu, ia berpikir, ia heran untuk pengalamannya ini. Sebegitu jauh ia sebal dengan penghidupannya yang malang, sampai ia mau beranggapan orang tak dapat dipercaya. Tapi sekarang ia menemui nona yang berhati baik ini, ia ditolongi orang yang tidak dikenal. Penghidupan itu aneh, pikirnya. Tanpa merasa ia tertawa. Eh, kenapa kau tertawa tanya si nona periahan? Tiong Hoa tidak lantas menyauti ia jengah, justru itu ia dengar sinyonya tua menanya putrinya, Anak jin, heran. Aku menyerang dengan pekut in hang lima bagian luka orang itu ringan, kenapa kau menoi ongi dia dengan tenaga cit yang cinlek masih juga belum berhasil? Ah, ibu si nona masih menyesali kenapa kau menyerang demikian hebat kepada orang yang tidak mengerti silat. Dia sebenarnya sudah sembuh tetapi aku mau menambah tenaganya dengan cit yang ciniek. Tiong Hoa mendengar semua pembicaraan itu. Tidak dapat ia berdiam terus, maka ia membuka. Matanya justru itu, tangan si nona lantas ditarik pulang dan nona itu tiba-tiba berada di depannya, menatap ia dengan matanya yang jeli. Karena mereka berada dekat sekali, ia dapat mencium bau harum, ia menjadi likat sendirinya, tipi dan telinganya menjadi merah, Ia pun takut untuk membalas mengawasi nona itu ia terus memandang ke arah peti mati. Si nona bersenyum melihat kelakuan pemuda itu, ia lantas bertindak ke peti mati itu. LBU, ia memanggiri. Ketika itu ruangan masih guram, sinyonya, bercokol di dalam peti mati, nampak bagaikan hantu. Ibu, berkata pula si nona, mestika itu telah berhasil aku dapati. Maka ibu bakal melihat langit dan matahari pula sekarang mari kita lekas berlalu dari sini, supaya orang tidak menyangka kepadaku. Apa, kau berhasil tanya si nona? Dia agirang hingga suaranya bergetar. Dasar orang baik dilindungi Tian. Mendengar pembicaraan itu, baru sekarang Tiong Hoa ketahui sinyonya buta matanya, pantas tadi dia lambat menggeraki tangannya menyerang ia jadi nyonya itu menanti dulu jawaban, untuk mengetahui di bagian mana ia berdiri. Nyonya itu mengangkat sepatang tongkat dari sisi dengan pertolongan itu ia lantas bangun berdiri, gesit gerak geriknya. Entah mustika apa itu yang dikatakan si nona kata Tiong Hoa dalam hatinya, ia lantas mengerutkan AIIS. Ia sekarang melihat kakinya nyonya ini bercacat si nona memandang si pemuda, ia melihat air muka orang, ia tertawa. Aku tahu kau heran atau bercuriga, ingin kau menanyakan sesuatu padaku ia kata. Benar, bukan sekarang kami mau lekas berlalu dari sini, jangan kau tanya apa-apa. Di mana ada ketikanya, kau tunggulah sampai kita berada di Siaung Gota inanti kau ketahui sendiri. Si nyonya sudah pergi ke belakang ruangan. Mari kita berangkat, kata si nona, jangan kak sangka karena kakinya bercacat ibu jadi tak leluasa bergerak. Asal ia menggunai tongkat, mungkin kau tak dapat menyusulnya. Hektometer, aku tak percaya, kata Tiong Hoa di dalam hatinya. Sungguh gila kalau kakiku tak dapat mengejar orang yang tak ada kakinya. Oleh karena si nona sudah bertindak pergi, pemuda ini lantas menyusui. Di bagian belakang, kuil terlebih gelap daripada di bagian depan. Satu kali Tiong Hoa terkejut, ia mendengar suara sesuatu yang terhajar hebat, lantas ia melihat sinar terang. Itulah si nyonya tua, yang menyerang jendela hingga daunnya menjeblak habis mana dia berlompat keluar dari liang jendela itu. Si nona mengikuti terus. Ketika Tiong Hoa sudah melompat keluar, nyata ibu dan gadis itu sudah meninggalkan ia belasan tombak. Ia melihat juga, sekali menekan tanah, nyonya itu dapat berlompat jauh lima atau enam tombak. Ia menjadi heran dan kagum. Jadi benarlah kata pemudi itu oleh karena ia khawatir. Nanti di celasi nona, ia lantas menyusul. Mereka berlari-iari di daerah pegunungan yang tinggi dan rendah, di manapun tumbuh banyak pohon lebat, itu waktu matahari yang menerangi bukit kuning sinarnya. Sesudah meninggalkan jauh kulil malaikat tanah itu, Tiong Hoa mendapat kenyataan ia terpisah belasan tombak dari si nyonya dan nona. Sekarang ia mengerti bahwa ia kalah. Ia menjadi jengah sendirinya. Ia pula dihinggapi keheranan, kenapa nyonya tua itu tahu jalanan sedang matanya buta. Selagi ia memikir itu, pemuda ini ketinggalan lebih jauh pula. Bab 2 Perjalanan dilanjuti terus, di waktu matahari mulai turun, Tiong Hoa bertiga sudah sampai di kota tembok besar, yaitu kota Cie Kengkuan, di jalanan penting Hui Bokau, di waktu matahari turun itu, tembok besar memperlihatkan keindahannya. Terlihat tembok kota panjang berliku-liku sinar matahari pun berwama lima rupa. Sekeluarnya dari Hui Bokau itu, orang berada di tanah perbatasan. Dari situ gunung Siao Ngo Tai sudah mulai tampak, itulah gunung yang menjadi salah satu pusat agama Buddha dan dalam keindahan alam, dia tak usah kalah dengan Ngo Tai San yang besar. Di dalam Hui Hokau, di mana ada jalan besar yang pendek berbaris beberapa rumah warung, sebaliknya orang yang berlalu lintas, waktu itu sedikit. Inilah mungkin disebabkan angin keras, yang membuat debu dan pasir berterbangan sampai orang sukar membuka matanya. Li Tiong Hoa ikut sinyonya dan gadisnya memasuki sebuah losmen kecil yang merangkap menjadi rumah makan. Di situ sudah berkumpul banyak tetamu lainnya, yang sedang duduk dahar dan minum, kapan mereka itu melihat tiga orang ini, ruang menjadi sunyi senyap semua matel lintas diarahkan kepada mereka bertiga sukar jalannya sinyonya, pula mereka bertiga baedah sangat nyata. Sinyonya tua dan kurus mirip tengkorak si nona sebaliknya cantik sekali, sedang si pemuda tampan mirip seorang pemuda hartawan. Maka selain mengawasi, tetamu-tetamu itu kasak kusuk bahkan ada yang berkata-kata tak sedap didengarnya. Si nona mengerutkan alis. Dia melihat dan mendengarnya sebal, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa, maka dia memandangnya tawar. Tiong Hoa tak berpengalaman, ia heran suasana di kota raja. Ketiganya lantas berduduk sinyonya duduk tegak romannya menyeramkan, pelayan sudah lantas membawakan arak berikut kue yang masih panas. Tidak lama maka suasana dalam ruang itu kembali menjadi biasa. Sekarang ini di kota yang ia telah terbit beberapa perkara hebat, terdengar seorang berkata, semua perkara itu menyebabkan repotnya anjing-anjing kantor. Coba tuturkan, Toa Ko kata seorang iain pastilah itu perkara-perkara yang menarik. Hati Tiong Hoa bercekat, ia lantas menoleh kepada orang yang berbicara itu, yang merupakan serombongan dari tujuh atau tetamu dengan pakaian hijau dan masing-masing menggendoi senjata tajam. Seorang, yang mukanya bercacat bekas bacokan golok, yang romannya bengis, meneguk araknya, lalu dia berkata, kejadian mulai kemarin dulu malam kira jam 2, Toan Kong, puteranya Powi Kuntong Pintoan Kue, ada bersama 2-3 kawannya, mereka sedang pelesiran. Selagi lewat di dekat Paseban Tujanteng di Lemhe Ewa, mereka bertemu dengan Li Tiong Hoa puteranya Li Sia Yong, yang romannya bingung, Toan Kong menjadi heran, dia menegur, tak tahu bagaimana, mereka menjadi berkelahi, heran putera Taitong Hu, yang romannya lemah, dia telah menghajar pingsan Toan Kong murid Bu Tong Pei itu. Setelah itu ketawan Li Tiong Hoa telah membunuh mati pemegang kasnya serta merampah suangnya. Kemudian ketawan juga, ia telah membinasakan tukang loak di Li Li Chi yang serta, seorang iangganannya. Peristiwa itu lantas menggemparkan seluruh kota. Mendengar itu, mukanya Tiong Hoa pucat sendirinya, si Nona dapat melihat perubahan air muka itu, lantas ia menduga, pemuda ini tentulah Li Tiong Hoa itu si putera Sia Yong ia mengawasi seraya bersenyum. Tiong Hoa mencoba menetapkan hati, ia bersenyum juga. Si Nona bersenyum dengan hatinya menduga-duga, kalau si pemuda orang Kang O, peristiwa itu lumrah. Anehnya ialah dia ini pemuda turunan orang berpangkat, kenapa dia membunuh begitu banyak orang? Semua peristiwa itu membuat repot kawanan kaki anjing orang itu melanjutkan penuturannya ia menyebut kaki anjing kepada hamba-hamba polisi. Satu gelombang belum sirap datang satu gelombang lain inilah hal tercurinya satu cangkir mestika milik pangeran tokeh, itulah cangkir Cui Inpue yang terbuat dari Kemalahota yang terukir mega biru umu. Empat centeng telah terbinasa kerenanya, kemudian didapat keterangan, pencurian berikut pembunuhan itu perbuatannya Kamliang Sem Tuya itu ketiga penjahat dari Kamliang serta Sem Chiuya C.E.T.M.Siao Gao Sima Medi bertangan tiga yang dikenal juga sebagai Tiantem Et Kui Ye, setan tunggal dari Yoyam Selatan. Apakah fadah atau khasiatnya cangkir Kemalah K.H.O. Toa itu tanya seorang, bagaimana cangkir Kemalah itu dapat menggiurkan hatinya Kamliang Sem Tuya dan Sem Chiuya C.E.T.M.Siao Gao. Tak tahu aku perihal khasiatnya cangkir Kemalah itu, kemudian baru aku mendengarnya. Dari Po Chu karena orang itu melanjuti, untuk cangkir Kemalah itu, Poko sudah menunggang kuda kabur ke Kota Raja, cangkir Kemalah itu sebenarnya satu di antara ketiga mustika yang sekarang ini tengah diarah kaum rimba persilatan terutama dua golongan hitam dan putih sangat mengilarnya. Ketika hamba-hamba istana yang liai serta kawanan opas pergi menyusui, di dekat K.H.O. Pei Tiam mereka menemukan mayat-mayatnya Kamliang Sem Tu serta Tem Siao Gao yang dadanya bekas ditancapkan senjata rahasia. Mereka semua terkenal sebagai penjahat-penjahat yang liai dan dimalui, sekarang mereka terbinasa tidak. Keruan itu, tidakkah itu menggemparkan? Orang percaya si pembunuh adalah orang muda yang baru muncuri dalam dunia Kang O? Mendengar itu, Tiong Hoa mengerti kebinasaannya Tem Siao Gao bertiga Tidak pastilah hasil sepak terjangnya Song Kiai serta Tong Tiaung Gaumo tapi pada itu si Nona di depannya ini ada sangkut pautnya, terang mustika yang dimaksudkan si Nona ialah cangkir kemala tersebut. Ia lantas melirik Nona itu atas mana si Nona bersenyum hingga nampak sujemnya yang manis ia lihat sendirinya, lekas-lekas ia melengus. Tau aku kata seorang lain. Kau cerita kurang jelas, sebenarnya apakah ketiga macam mustika itu? Apakah hasiatnya itu? Dan Po Ocu, yang sudah lama tidak pernah keluar rumah, kenapa setelah mendengar halnya cangkir kemala itu, sudah lantas berangkat ke Yang Hia? Kenapa kau tidak mau menjelaskan itu hanya hal lainnya? Apakah Tau aku takut lain orang mendengarnya? Kau ingatlah, kampung Ia Kipo terpisah dekat dari sini, siapakah yang berani main gila? Bukankah berani main gila itu berarti menarik kumis harimau? Orang dengan muka bertapak golok itu tertawa. Kau tak tahu katanya nyaring ketiga mustika itu. Penting sekali, Po Cu sendiri yang mengatakan, cangkir kemala itu bakal menjadi bibit pertentangan hebat kau merimba persilatan, bahwa mungkin perkampungan Ia Kipo kita bakal turut termit karenanya tentang pokok kita siapakah yang dia buat takut. Bakkan lo set kuiai bocek kiaw kiaw, yang dulunya berbareng. Terkenalnya dengan Po Cu, masih juri terhadapnya titik ketika Po Cu berangkat aku melihat wajahnya dingin sekali, itulah bukti pentingnya urusan. Mendengar disebutnya nama lo set kuiai bocek kiaw, atau cek kiaw kiaw si biang memedi, sinyonya tua mengasih dengar suara di hidung. Tionghoa mendengar itu, ia pun melihat wajah sinyonya, maka ini mesti ada hubungannya dengan lo set kuiai bocek sikap dingin dari si nona menguatkan dugaannya itu. Tionghoa menjadi orang hijau dalam dunia kangong, tak tahu ia perihal orang-orang rimba persilatan dari gelarannya saja, ia mau menyangka lo set kuiai bo bukan orang iurus. Melihat sikap ni asin nona, ia mau percaya lo set kuiai bo adalah nyonya yang menjadi ibunya nona ini, ia menjadi bimbang ia turut song kiai sebab ia mau cari gambar lukisan, sekarang ia turut nyonya dan nona ini ke siang gotai. Apakah perlunya? Apa cuma sebab ia tergiur kepada nona itu? Kalau benar, apa ia tidak menyalahi pesan mendianggurnya? Baiklah, aku lekas pisahkan diri dari mereka pikirnya kemudian kalau tidak, aku bisa menyesal seumur hidupku. Pengah ia berpikir begitu, ia melihat si nona lagi menatap padanya, ia merasa seperti si nona dapat menerka hatinya itu, sendirinya ia merasa tak enak hati, keringat dinginnya lantas keluar, sinar metesi nona seperti meminta untuk ia jangan pergi meninggalkannya. Titik. Ah, putusanku terlalu getas, pikirnya kemudian bedanya kejahatan dengan kebaikan nyata sekali, hanya sebelum jelas, sukar membuktikannya, tak dapat aku lancang menduga nyonya tua ini, banyak orang palsu. Selagi pemuda ini berpikir begitu, banyak tetamu justru mengawasi ia dan menduga-duga kenapa ia berkumpul dengan nyonya jelek dan tua itu serta si nona. Mereka umumnya menyangka itulah disebabkan ia tergiur terhadap nona itu. Nona itu tidak puas melihat sikap banyak tetamu itu, ia mendongkol. Ketika itu ada datang lagi dua tetamu, dua-duanya imam dengan kundainya yang tinggi, masing-masing menggendol pedang, kelihatannya seperti sudara, meti mereka menunjukkan sinar angkuh. Melihat si nyonya, mereka lantas melengos, hanya sebentar kemudian, mereka mengawasi. Karena itu para hadirin kembali memandang si nyonya sebagai orang buta, nyonya itu tak tahu bahwa orang mengawasi padanya. Tionghoa heran. Nona, kedua imam seperti kenal ibumu, katanya perlahan. Nona itu, dengan kedipan matanya, mencegah orang melanjuti kata-katanya. Salah satu imam berkata pada kawannya, Romanya sudah berubah, entah dia entah bukan. Tak peduli dia atau bukan, kita turun tangan saja untuk mencoba, sahut yang kawan. Itu. Kita coba ekornya si Rase, mesti ketawan. Nyonya tua itu buta tapi telinganya terang, dari itu ia dapat mendengar pembicaraan di antara kedua imam itu, ia nampak menjadi keren. Imam yang berdiri di kiri mengangkat tangannya perlahan-lahan diarahkan kepada nyonya tua itu. Lantas ada angin yang mendesak mukanya. Tiong Hoa merasakan angin ini, hawanya dingin, lunak tapi lekas berubah menjadi keras, ia menjadi haran. Si Nona mengerutkan alis, dengan tangannya dia menolak. Tiba-tiba si imam mundur tiga tindak tubuhnya terhuyung. Belum lagi dia berdiri tetap si Nona sudah bertempat ke depannya, untuk menuding dan menegur. Oh, hidung kebau, kamu tidak pantas kenapa kamu mencari onar tanpa sebab. Kalau bukan aku awas dan sebat tentulah ibuku roboh di tangan kamu. Imam itu kaget, mukanya pucat, matanya bersinar tajam, ia mencoba sinyonya dengan tenaga lima bagian, di luar dugaan, si Nona merintangi ia itulah kejadian di depan banyak orang. Dia menjadi gusar. Dia kata, kami berdua adalah mausan siang kiam, belum pernah kami lancang turun tangan. Kali ini pun aku cuma mencoba, guna mendapat kepastian ibumu ini benar lo set kuebo yang dulu hari termasyur atau bukan. Mendengar itu, ruang menjadi sunyi. Si imam meneruskan berkata, dulu hari justru kami pergi pesiar, lo set kuebo sudah membasmi murid-murid mausan pei, dan kuil kami pun dibakar ludes. Karena itu, kami berdua merantau mencarinya. Hektometer mengejek si Nona. Kata-katamu ini tepat untuk dipakai mengelabui orang-orang dogol. Roman lo set kuebo apa kamu tidak kenali, toh kamu berani menyebut orang musuh kamu, aku tidak tahu lo set kuebo tetapi aku tahu ialah satu syarat hidupnya, ialah kalau orang tidak ganggu dia, dia tidak bakal mengganggu lain orang. Kamu tidak kenal dia, kenapa dia pergi ke gunung kamu? Ditegur secara demikian, merah mukanya imam itu. Dia menyeringai dan kata, kau tahu syarat hidup lo set kuebo, kau pasti muridnya sekarang aku hendak hajar yang muda, mustahil yang tua terkmuncul. Mao San Siang Kiam memang bersaudara kembar dan nama mereka terkenal karena wilmu pedang mereka. Mereka lah Cheng Ling Tojin dan Cheng In Tojin, mengenai perkara mereka dengan lo set kuebo, merekalah yang bersalah. Adik Misan laki-laki lo set kuebo membuka Piao Kiok, ketika dia mengantar Piao, Pio, di kaki gunung Taiheng San di Adi Pegat dan di Begal Hultian Chie Chia Opiusi Tikus terbang. Adik Misan itu gagah dan sebelah tangannya si berandal dikutungi Chia Opio muridnya Cheng Leng. Dia mengadu yang tidak-tidak pada gurunya, Cheng Leng dan Cheng Nen Gusar, mereka lantas satu roni si Piao Siye, yang mereka bunuh serumah tangganya. Ketika lo set kuebo ketahui itu, dia pun Gusar, dia mendatangi gunung Mausan kedua imam kebetulan tidak ada di gunung, tetapi lo set kuebo Gusar, dia melambrak dia bunuh semua muridnya kedua imam itu dan membakar juga kuilnya. Dia belum puas, dia merantau mencari Mausan Siang Kiam. Apalacur, dia bertemu musuh lain dan dia kalah hingga kedua matanya buta serta kedua kakinya bercacat dan mati kaku, sampai sebegitu jauh. Mausan Siang Kiam masih belum tahu kenapa murid-muridnya dibinasakan dan gunungnya diludaskan. Sudah lewat sepuluh tahun, Cheng Leng dan Cheng In masih belum dapat mencari lo set kuebo, itu berarti pembalasannya belum dapat diwujudkan, tetapi mereka mendendam terus dan memikirkannya setiap harinya. Di Hawi Bokau mereka dapat melihat si nyonya lantaran mati orang buta dan kaki mati, mereka bersangsi. Yang mereka lihat seperti lukisannya, nyonya itu memiliki tahil alat merah di jidatnya betulan saja. Karena ini mereka bersangsi melihat si nyonya tua, maka mereka mau menguji. Dalam murkanya si nona kata pula bengis kamu dua potong sampah, kamu berani main gila di depan nonamu. Aku tak takut pedang mustika kamu. Kedua imam gusar sekali, apapula Cheng Nen Tujen. Mausan Siang Kiam kesohor untuk ilmu pedangnya. Pek Wan Kiam Hoat atau lutung putih. Nama mereka besar, seharusnya mereka malu melayani seorang nona, tapi kata-kata si nona tajam, mereka gusar tak terkendalikan. Begitulah Cheng Nen tertawa dingin dan kata, baik, baik, nona tak memandang kami, kau mesti murid orang liai, kami ingin menerima pengajaran dari kamu. Sebelum si nona menyambut, orang yang mukanya bertapak golok tadi, orang dari perkampungan Ieku. Po, campur bicara dan berkata nyaring. Di luar ada pekarangan. Luas, baik kamu main-main di sana. Aku hubin long likui dari Ieku. Po suka menjadi saksi. Oh, terdengar suaranya Cheng Leng. Lio Loosu, kami belum pernah bertemu lagi Iepo Chu selama sepuluh tahun. Semoga dia sehat dan berbahagia. Harap kau tolong sampaikan hormat kami. Hoa bin long likui si serigala belang tertawa lebar. Nama Toti yang kesohor, Po Chu sering. Membicarakannya, ia kata, baiklah, nanti aku menyampaikannya, terima kasih sekarang silahkan mulai. Si nona mendongkol dia mengawasi tajam si serigala belang itu. Mau San Siang Kya menjadi bersangsi. Mereka seperti telah menunggang harimau sehingga sukar untuk mereka turun dengan begitu saja, terpaksa mereka berdiam terus sembari mengawasi bengisi nona. Sinyonya tua tetap berdiam, mendengar semua pembicaraan itu, wajahnya tak berubah. Ia sebenarnya gusar tapi ia menyabari diri, ia ingin lekas pulang untuk dapat mengobati metu dan kakinya titik jadi tak sudi ia bertempur. Ketika itu cuaca sudah gelap dan pelayan telah mulai memasang lilin di antara sinar api semua orang tampak tegang. Akhirnya Li Tiong Hoa berbangkit, ia memberi hormat kepada kedua imam. Tau tiang orang beribadat, buat apa tu tiang melayani wanita ia berkata bersenyum. Kalau hal ini sampai tersiar, apakah tu tiang tidak bakal mendapat malu? Inilah ketika bagus untuk mausan siang kia mengundurkan diri, Cheng Lin ingin menjawab anak muda itu ketika si nona memandang si pemuda dan berkata, kenapa kau campur tahu urusan ini? Nonamu justru ingin mengajar adat kepada kedua hidung kerbau ini, untuk aku melihatnya mereka masih berani mendatangkan onar atau tidak. Nona itu ketahui duduknya hal, ia ingin melampiaskan kemendongkolan ibunya sebab ibu itu sungkan turun tangan, ia suka mewakilinya. Tiong Hoa tidak dapat menerkah hati si nona, maka itu, kena ditegur, mukanya menjadi merah, hingga ia berdiam saja. Melihat orang kebogahan, si nona tertawa seraya terus berkata, kau tunggu di sini melihat ibuku, kemudian ia memandang kedua imam, untuk berkata tawar, hayo keluar apakah kamu ingin nonamu menyeret kamu. Mau san siang kiam mendongkol bukan main, sambil tertawa dingin, keduanya bertindak keluar, samar-samar terdengar suaranya ceng in, budak ini tak tahu langit tinggi dan bumi tebal. Si nona kembali mengawasi si anak muda, ia tertawa dan memesan pula perlahan, aku minta kau menemani ibuku, sepentar aku nanti haturkan terima kasihku kepadamu. Ketika itu, mengikuti kedua imam, para hadirin sudah pada pergi keluar, maka di dalam ruang itu tinggal si nona bersama ibunya serta si pemuda. Semangat Tiong Hoa seperti terbang melihat dua kali si nona tertawa, wajah nona itu mirip bunga uyong dan alisnya mirip daun yang liu. Apa pula ketika si nona melirik padanya selagi dia bertindak keluar. Tiong Hoa lagi kesengsam ketika ia mendengar si nyonya berkata sambil menghela nafas padanya, anak muda, tahukan kau aku si orang si tua orang macam apa. Aku telah menduga delapan sampai sembilan bagian, hanya aku yang muda tidak berani menyebut nama Eloociampuwe, Tiong Hoa menyahut cepat. Muka seperti tengkorak nyonya itu tertawa, ia kata, anakku Inyo ini belum pernah ada pria yang menarik hatinya, maka itu mungkin pada kau dia melihat sesuatu, dia gampang sekali tersinggung, kau baiklah berhati-hati terhadapnya, ia berdiam sebentar lantas ia kata pula, aku si orang tua dapat menjaga diriku, kau pergi keluar melihat si in. Tiong Hoa girang mendengar kata-kata itu, ia memang ingin keluar, tak enak hatinya berdiam berduaan saja dengan nyonya tua itu. Baiklah, Eloociampuwe ia kata, lantas ia memberi hormat dan pergi. Di luar, seng malam terang sekali seng rem bulan tengah permainya. Di sisi pekarangan itu bulan tengah permainya. Di sisi pekarangan telah berkumpul penonton tak kurang daripada delapan puluh orang, di tengah. Gelang geng si nona lagi berdiri sembari mengawasi kedua imam sambil tertawa, ia baru saja menanya, aku minta tanya kedua Tooti yang ingin main-main secara apa. Tanda tanya satu lawan satu atau kamu meluruk berdua? Nonamu selalu bersedia mengiringi kamu. Nona itu merangkap kesesatan dan kelurusan, kata-katanya itu keluar dari hati tulusnya. Tapi di telinga mausan siang kiam, suara itu tak sedap terdengarnya, biar bagaimana, merekalah ketua suatu partai dan selama merantau, belum pernah ada orang yang berani menghina atau mempermainkannya, sekarang si nona tak memandang mata padanya. Panas hati mereka, lebih-lebih ceng en yang cupat pandangannya. Dia tertawa dingin. Lantas dia lompat menerjang. Dia mau menangkap tangan si nona. Tiong Hoa dapat melihat itu, dia terkejut dia khawatir si nona terlukakan si imam. Tapi nona itu, melihat orang bergerak dia tertawa. Dia kata, mau nekat, kau hendak mengadu jiwa, baik, sebentar nonamu akan membuat kau memperoleh kepuasan. Sembari berkata begitu, dia berkelit dengan lincah, bahkan tahu tabu dia sudah berada di belakang orang. Dengan kedua tangannya ia lantas menotok dua jalan darah Ceng Cok dan Ie Bun dari imam itu. Ceng LN terkejut, ia mendengar suara angin. Taulah ia bahwa nona itu tidak dapat dipandang, ia geser tubuh ke kanan, ia berbalik, dengan kedua tangannya ia menyambuti serangan, ia mendak sedikit, untuk menggunai tipu silat badak dongak memandang rembulan. Nona itu tertawa pula, kedua tangannya ditarik pulang, berbareng dengan itu, tubuhnya berputar, ia berputar terus sampai tujuh atau delapan kali, mengitari si imam. Ceng In menjadi reput dan bingung, ia mesti turut berputaran, karena mana, ia merasa matanya kabur. Si Nona bergerak dengan sangat cepat, kalau ia alpa, ia bisa celaka, ia kenali si Nona lagi menggunai tipu silat Tian Moloku, yaitu hantu langit menari, maka terpaksa ia berlompat keluar. Justru orang menyingkir, justru si Nona menyerang, tangan kirinya menyambar jalan darah Kioktai di tengah kanan imam itu. Ceng Nen kaget, tak dapat ia menangkis, ia cuma bisa berkelit, saking terpaksa, lah berlompat pula terlebih jauh. Si Nona tertawa pula, ia menyusul tangan kirinya meluncur. Ketika ia gagah tubuhnya berlompat tinggi melewati si imam ketika ia menginjak tanah, cepat luar biasa ia berbalik terus tangan kanannya menyerang, mencari jalan darah Leng Kyo di dada kiri si imam. Kesebatan itu membuat bengong para penonton Ceng Leng pun kaget, kecuali lompatan itu, yang harus dikagumi, ia juga mengenal totokan tangan kiri dan kanan si Nona. Totokan tangan kiri itu bernama memedi menggerogot itu, tulang itulah ilmu silatnya kaum sesat. Dan totokan tangan kanan, tapak tangan Kim Kong ilmu silat kaum lurus, jadi dia menggabung kepandayan. Kedua kaum persilatan itu anehnya itu dimiliki seorang wanita demikian muda, karena ini, ia jadi mau membantui saudaranya, kalau tidak, ia khawatir saudaranya bercelaka. Tanpa ayah lagi, sembari berseru, ia berlompat maju, terus ia menyerang dengan pedangnya, yang ia hunus sambil berlompat, hingga ia menyerang dari atas ke bawah. Si Nona mendapat tahu datangnya musuh yang kedua, ketika ia diserang, ia berkelit sambil mendak dengan begitu, pedang lewat di sisinya, lantas dengan cepat ia mendupak ke arah pedang. Tepat dupakannya itu, pedang terkena hingga berbunyi nyaring. Ceng Leng terperanjat. Jejakan itu keras sekali, pedangnya terasa berat, lengannya kaku tak bertenaga. Si Nona tak berhenti dengan jatakannya itu, ia bangun berdiri, terus ia menyerang. Sekarang ia menggunai kedua tangannya, ia menyerang kedua tangan lawan, itulah tipu silat naga perak membiak sisiknya. Selagi si Nona menyerang itu Ceng In, yang memperoleh ketika, telah menghunus pedangnya juga, terus ia menyerang, ia mau menolongi saudaranya yang terancam bahaya. Ceng Leng sendiri kaget hingga ia merasa pamarnya bakal runtuh syukur datang pertolongan saudaranya itu, si Nona batal menyerang terus, Nona itu mau melindungi diri dari pedang Ceng In. Maka si Imam lompat ke samping. Nona itu tertawa, dia kata, Nonamu menyangka mausan siang kiam lihai luar biasa, kiranya cuma sebegini dia bicara sambil berdiri tegak, di bawah sinar rembulan, dia nampak seperti seorang dewi. Kedua Imam bingung bukan main. Mereka tak kenal si Nona, dengan begitu mereka jadi tak ketahui asal usul orang, di dalam hati mereka mengakui keliahayan orang yang masih muda sekali tetapi dapat menggabung ilmu silat kaum sesatetan lurus, di lain pihak mereka sangat penasaran. Selagi Ceng Leng memikirkan daya untuk mengalahkan lawannya, Ceng In melihat si anak muda berdiri terpisah enam tombak, matanya mengawasi si Nona saja, pemuda itu agak tersengsam. Menampak demikian, ia mendapat akal muslihat yang licik. Begitulah mendadak ia lompat ke depan si Nona untuk menikam. Ceng Leng melihat ketikanya, ia pun membarengi menyerang. Si Nona lagi mengawasi, maka ia melihat gerakan kedua lawan itu ia bersiap untuk melayani. Baru ia berkelit dari Ceng In, mendadak Imam itu beri ompat ke samping, tangan kirinya terus diluncurkan, guna meniemer si anak muda. Tatkala itu tibalah pedang Ceng Leng, si Nona meluncurkan dua jari tangannya. Untuk menyambuti pedang, untuk disampok dengan dua jarinya itu, ia berhasil, pedang berbunyi nyaring dan terpental. Ceng Leng kaget bukan main, ia merasa lengan dan telapakan tangannya sakit, tak dapat ia mencekal terus pedangnya, pedang itu mental ke atas genting. Nona itu menggunai tenaga cip yang, itulah ilmu silat ajarannya Tocu atau pemilik, dari Pulau Likotu di Poehe di Teluk Title, untuk pertama kalinya, pemilik pulau itu menggunai tenaga Cetlan itu atau Cinyang Cieiek dalam pertempuran di gunung Yang Wiesan di Telagat Taiou. Dalam tiga jurus dia mengalahkan si Hek Moceng, pendeta hantu dari wilayah barat, sampai tulang iga orang remuk dan dengan muntah-muntah darah pendeta itu lari kabur, sedang dua belas imam dari Luliang San terbinasa dengan pedang mereka rusak, itulah peristiwa yang menggemparkan, yang membuat Tocu itu menjadi kesohor. Si Nona belum mencapai kemahirannya, tetapi toh kedua imam ini sudah kewalahan. Habis membuat mental pedang Ceng Leng, si Nona terkejut melihat Ceng En yang mundur dari hadapannya, mau mencelakai si anak muda. Saudara Li, awas ia berteriak. Tiong Hoa mendengar peringatan itu sesudah kasib ia lagi mendelong tatkala si imam berhasil meniemer lengannya yang kanan segera ia merasakan nyeri hebat, tapi ia tidak menjadi gugup, bahkan ia mendongkol sekali sambil menahan sakit, ia membalas menyerang. Ia menggunai tinju kirinya sekuat tenaganya. Inilah tidak disangka Ceng Leng, syukur dia tidak menjadi gugup, sambil melepaskan cekalannya, dia berkelit, lalu sambil berkelit itu, dia menyabet dengan pedangnya ke tangan kiri si penyerang. Hanya baru lewat satu hari dan satu malam pengetahuan Tiong Hoa menjadi bertambah, ia menyingkirkan tangan kirinya dari sabetan pedang, tetapi, ia tidak berkelit mundur. Dengan tangan kanannya yang sudah bebas, ia membarengi menyerang, menghajar lengan kanan si imam. Si Nona melengak melihat kepandaian si anak muda, itulah bukan caranya si hijau dalam dunia Kang O, ia menjadi kagum, hingga selain hatinya lega, ia pun bersenyum memperlihatkan sujennya. Ceng Leng bingung, juga Ceng En. Di luar dugaannya, si Nona gagah, si pemuda gagah juga, karena itu, mereka memikir untuk mundur dengan teratur. Tak lama keduanya memakai tempo. Tiba-tiba mereka lompat mundur, selagi si pemuda dan pemudi heran, mereka maju pula, terus mereka merangsak, menyerang saling susul itulah ilmu pedang mereka, mau santu anhun kiam hoat atau memutus sarwah. Luar biasa si anak muda, mendadak malam ini ia memperoleh semangat ia melayani dengan baik, tabah dan gesip, dan begitu terbuka ketikanya, ia desak Ceng En. Lagi-lagi si imam heran dan kaget, mukanya menjadi pucat, bukankah ia seorang jago dan memegang pedang juga? Lantaran di desak, ia repot memela diri sedetik. Ia bingung, dadanya lantas tertindih si pemuda hingga ia menjerit, terpaksa selagi terhuyung, ia memutar tubuh untuk lari ke arah timur. Ceng Leng tahu diri, ia pun lari meninggalkan si Nona. Tiong Hoa tidak mengejar musuhnya, ia berdiri tegak, gerakannya gagah si Nona melihatnya, dia menjadi kagum, hatinya girang. Benar-benar luar biasa, toh waktu diserang ibunya, pemuda itu mirip seorang. Tidak punya guna, sebab ia tak dapat menangkis, tak bisa berkelit. Juga Tiong Hoa sendiri heran atas dirinya, tiga tahun ia belajar silat, ternyata itu tak sia-sia belaka, jadi tak kecewa gurunya memberi pelajaran kepadanya. Rupanya dulu ia kurang bersemangat karena perlakuan orang tuanya yang menekan batinnya dan setelah merdeka, ia bebas benar-benar, sekarang ia pun memperoleh kawan cantik manis, yang erat sekali pergaulannya dengannya. Satu hal tak diketahui si muda-mudi. Hati mausan siang kiam telah menjadi rada ciut ketika mereka menduga sinyonya adalah, lo set kui ebo, pukulan itu berakibat buruk hingga melayani muda-mudi itu, hati mereka hilang ketenangannya inilah yang mempercepat kekalahannya. Lantas si nona menghampirkan Tiong Hoa. Dia bersenyum. Aku salah metuk karanya, aku tidak nyana kau bisa mengalahkan ceng in si imam jago dari mausan. Mukanya pemuda itu menjadi merah, ia likat. Kau memuji saja, nona, katanya jengah. Kepandaianku cetek tidak berarti, tak dapat aku dibandingkan dengan kau. Lihat saja caranya kau menyentil pedang orang barusan. Nona itu senang sekali dengan itu pujian ia kata dalam hatinya, pemuda ini bisa bicara, dia pun tampan, maka entahlah ibu menyukai atau tidak. Ia lantas ingat bahwa sebegitu jauh belum pernah ibunya memberi hati kepada kaum pria, bahkan. Semenjak buta, ibu itu makin keras sikapnya, asal dia mendengar suara pria, dia mau lantas menyerang. Jangan bicara begini manis, katanya, bersenyum, siapa tahu kau tidak bicara setulusnya hati. Mari, mari kita melihat ibu, dan ia bertindak lebih dulu masuk ke dalam. Kata-kata kita itu membuat Tiong Hoa berpikir seperti terkena pengaruh, ia lekas menyusul. Orang-orang Lekipo, dipimpin Lekai, telah buya rentah kemana, para tetamu lainnya pada tak berani mengikut ke dalam. Mereka pun bicara dengan kasak kusuk. Maka itu, habis pertempuran Seng malah menjadi sunyi. Dari dalam rumah makan merangkap penginapan itu, di mana hanya terlihat sinar lilin, mendadak terdengar teriakan kaget, LBU, OOOHHA. Ketika Tiong Hoa tiba di dalam, ia kaget, ia dengar jeritan si Nona, lantas ia melihat tubuh Nona itu melompat keluar jendela, hingga api lilin bergoyang-goyang sinyonya tua tak nampak. Di atas meja nampak dua tapak tangan yang melesak dalam. Di lantai menggeletak sepotong tongkat. Di dekat meja, dua buah kursi ringsat. Dalam sekejap itu, si anak muda lantas menduga mestinya sinyonya tua kena diculik orang, mestinya culik itu gagah, sebab mereka telah bertempur lebih dulu, atau sinyonya lari mengejar musuhnya. Tiong Hoa berkulatir dan menyesal, lah ingat pesan si Nona tadi untuk ia menunggui ibu orang itu, toh ia pergi keluar walaupun ia dititahkan sinyonya, seharusnya ia tolak titah itu, atau ia menjaga dari luar, ia menjadi tidak enak hati. Kalau ia ketemu si Nona, apa ia mesti bilang? Maka ia menjadi bingung, ia berdiri menjubiak. Tapi tak lama, ia sudah mengambil keputusannya, ia melompati jendela pergi keluar, ia menggunai ilmu lompat melesat yang gesit, yaitu Hoa Iyap Tau Ling, atau daun terbang ke dalam rimba. Tak kala ia sampai di luar, suasana sunyi, bintang banyak, rembulan masih sedang terangnya, setelah melihat kelilingan dan tak melihat siapa juga, ia lantas lari keluar Baoli Tiang Sia. Tembok besar, untuk menuju ke gunung Siaung Gotai. Gunung itu panjangnya mencapai beberapa ratus li, banyak pohonnya, banyak batunya, seperti umumnya gunung sukar juga untuk dimendaki. Tapi Tiong Hoa, setibanya, lantas lari naik, ia mencari si nona dan ibunya inilah tugas sulit dan berat untuknya sukar mencari orang di tempat sepi dan belukar itu. Gagal Tiong Hoa malam itu, tak dapat ia mencari wanita tua dan muda itu, ia melanjuti di waktu pagi dan siangnya, terus tengah hari, lohor dan sore lagi, ia tetap gagal, ia bingung dan bertambah khawatir, ia berfikir keras semua itu tidak menolong, ia mencari terus teranpah hasil, sampai berhari-hari. Tak pernah Tiong Hoa turun dari Siaung Gotai, ia menjelajah gunung itu. Untuk menang sal perut, ia makan saja buah-buahan, untuk menghilangi dahaga, ia mencari sumber air, ia tidak dapat menyalin pakaian hingga baju dan celananya kumal dan kotor, sampai rambutnya tak terurus, ia tak lagi si pemuda tampan saking dekilnya itu. Sampai di hari kelima, Tiong Hoa tetap gagal. Di gunung itu, seorang tukang kayu pun tidak ada sebaliknya, hampir ia dipagut tular syukur tubuhnya ringan dan dapat ia berkelit dari ancaman bahaya itu. Bahkan pengalaman itu merupakan latihan bagus untuk kepandainya itu. Setelah kewalahan, ia pergi keluar dari gunung, ia berada di mulut lain dari gunung itu. Ketika ia meraba mukanya, ia kata, Ah, aku mesti mandi. Maka itu ia berjalan mencari selokan, yang berada tujuh atau delapan tombak dari dirinya. Ia mendengar suara air berkerici, ia jongkok di tepian, ia menyopair dengan kedua tangannya, untuk mencuci mukanya. Mendadak. Jangan. Jangan. Air itu tak dapat dipakai. Tiong Hoa terkejut, hingga air pada molos dari sela-sela jerijinya, ia lantas menoleh ke arah dari mana suara datang, suara itu bergemetar, datangnya dari rumput di sampingnya. Sesudah lima hari seperti terpisah dari dunia, Tiong Hoa heran berbarak mendapat harapan, ia lantas bertindak menghampirkan, di dalam rumpun rumput itu ia melihat seorang tua dengan baju kuning rebah tak berdaya, romannya sangat kucal, mukanya bengis, tak berkumis, kepalanya lanang. Matanya pun guram ketika dia melihat orang yang menghampirkan padanya. Eh, bocah, aku telah menolong jiwamu, katanya sembari tertawa dingin. Maka itu kau harus melakukan sesuatu untuk aku si orang tua, Tiong Hoa heran. Apa ia tanya, kau telah menolongi jiwa kuoh, elo oje in ki, janganlah kau berguyon untuk berbuat. Sesuatu untukmu, itulah pantas, nanti aku berikan bantuan, hanya aku ingin lihat dulu, apakah itu yang aku kerjakan. Orang tua itu membuka matanya lebar-lebar. Kau tidak percaya aku bilangnya, segera kau akan ketahui sebenarnya itu bukan apa-apa. Sekarang kau tolong dulu mengeluarkan satu peles kecil dari pinggangku, kau ambil sebuti robatnya, kau masuki itu ke dalam mulutku si orang tua, sekarang Tiong Hoa bisa melihat tangan dan kaki orang itu tak dapat digeraki. Oh, katanya, aku kira kerjaan apa, tak taunya pekerjaan sangat mudah. Ia membungkuk merabah pinggang orang tua itu, ia mendapatkan peles kecil yang disebutkan itu, dengan perlahan ia meloloskannya, terus ia buka sumbatnya, lantas sidungnya mencium bau harum, hingga dadanya menjadi lapang. Ketika ia menuang isinya, keluar enam butir obat pulung, warnanya merah dadu, kuning dading dan putih susu. Ia jumput sebutir yang merah dadu itu, yang lainnya ia masuki pula dan menutupnya dengan rapat, selama itu si orang tua menatap tajam wajah orang. Tiong Hoa menyirapi obat itu si orang tua mengganyangnya sambil merapatkan matanya. Tak lama kemudian, muka pucat orang tua itu mulai bersemu dadu. Si anak muda heran, itulah perubahan untuk orang yang mengerti ilmu tenaga dalam. Maka ia, mau menduga, orang tua itu seorang jago rimba persilatan. Hanya kenapa kaki tangannya mati-mati? Apakah dia habis dibokong musuh? Kalau benar, musuh itu lihai sekali, kalau benar begitu, kenapa dia tidak sekalian dibunuh mati? Pengah Tiong Hoa berpikir begitu, tubuh si orang tua berkutik, dia mulai menggeraki tangan dan kakinya perlahan-lahan. Agaknya dia lagi mencoba-coba, tidak lama, sekonyong-konyong dia bangun berdiri, terus dia tertawa berkaka. Jaring tertawanya itu. Dan lama juga. Habis itu, dia menatap anak muda di depannya. Anak muda, kau datang ke gunung ini dengan membawa banyak uang, buat apakah itu? Dia tanya, dia lantas melihat bungkusan uang orang. Tiong Hoa membayar pulang peles obat. Sudah lima hari aku yang muda berada di atas gunung ini mencari orang. Ia menyahut tertawa, aku tidak berhasil mencari, dari itu terpaksa aku turun gunung. Oh begitu kata orang tua itu tertawa pula. Aku kira gunung Siaung Gotai ini ada orang hutannya. Ia menatap kembali tajam. Ia berkata pula, aku si orang tua, aku biasanya tak suka menerima budi orang. Ketika tadi kau berdiri di mulut gunung itu, sudah aku melihatnya, hanya aku tidak mau memanggil kau, baru setelah kau mengambil air, aku menegurmu, dengan begitu aku menolongi jiwamu. Dengan demikian juga, kita menjadi tidak saling berhutang budi, selokan itu telah aku campuri racun, siapa kena minum atau pakai airnya, dia mesti binasa, tak salah lagi, jikalau kau tidak percaya pergi kau ikuti selokan itu, sebentar saja kau akan dapat buktinya bahwa aku tidak kerenendusta. Tiong Hoa kaget. Toh ia bersangsi, maka ia bertindak kehilir, baru ia melalui lima atau enam tombak lah terkejut bukan main di tepian itu terlihat menggeletak tiga mayat manusia, mukanya matang biru tanda terkena racun darah pun keluar dari metu hidung mulut dan telinganya, dari liang keringatnya. Karena kedua metu mereka masing-masing mendulik, itulah bukti kebinasaan yang hebat. Dengan hati berdebaran, ia kembali kepada si orang tua. Tanpa menanti orang membuka mulut, si orang tua menyambut dengan tertawanya. Apa kataku dia tanya, tiga orang itu musuh besarku selama hidupku setiap tiga tahun sekali kita membuat pertemuan, kita bertempur mati-matian, mereka bertiga selalu berkelahi bersama dan berbareng. Sebegitu jauh belum pernah kita kalah atau menang. Baru kali ini aku memikir akal. Dia mengawasi pula, agaknya dia puas sekali. Dia melanjuti, kita mulai bertempur, aku bicara dengan mereka itu. Aku menyarankan untuk jangan mengadu tangan dan kaki hanya untuk mengukur saja tenaga dalam masing-masing, mereka itu bangsa kepala besar dan jumawa, mereka tidak sudi mengalah, maka itu mereka menerima baik saranku itu. Dengan begitu kesalah mereka tertipu aku. Siapa mereka itu? Mestinya mereka juga jago rimba persilatan. Orang tua itu menentang matanya, apa jago rimba persilatan katanya mengulangi. Mereka justru bangsa buruk dan terkutuk sudah lama aku memikir. Menyingkirkan jiwa mereka, saban-saban aku bersangsi, tapi kali ini Tian membantu aku, dan dengan demikian untuk kali ini hatiku dibikin mantap. Aku mengusulkan kita sama-sama minum air, lalu kita semprotkan ke pohon yang menjadi sasaran atau batu ujian kemahiran tenaga dalam kita. Siapa yang dapat merontokkan semua daun? Dialah yang menang. Siapa yang kalah? Dia bersedia untuk dihukum care apa saja oleh pihak yang menang. Kita berkelahi dengan satu lawan tiga, tentu sekali, harapanku ialah harapan kalah, mereka menerima usul itu sambil bersenyum terang mereka sudah merasa bakal menang. Mendengar begitu, Tionghoa menoleh dan melihat empat pohon bong berdiri berendeng, daun-daunnya sudah rontok separuhnya, itulah pertaruhan bukan main dalam musim seperti ini, daun pohon sedang kuatnya melekat pada tangkainya. Mereka tidak tahu bahwa aku menggunai tipu musliat, si orang tua melanjutkan penuturannya. Selagi aku mengambil air, diam-diam aku melepaskan sepotong racun siapa terkena itu tak dapat sembuh kecuali dia makan obat pemunahku, itulah ini obat merah, habis minum air sebanyaknya, kita mulai mengadu kepandayan, siapapun di antara kita tak ada yang sanggup merontokkan semua daunnya pohon itu, selama itu, racun sudah bekerja di dalam perut mereka. Mereka lihai sekali, lantas mereka merasa, terus mereka menduga duduknya hal. Lantas mereka menutup jalan darah mereka, bersama-sama mereka memaksa aku menyerahkan obat pemunah. Coba kau pikir, mana dapat aku meluluskan permintaan mereka itu? Maka mereka menyerang aku, aku memelah diri. Ketika itu racun di perutku juga bekerja, mereka tidak berhasil mendapatkan obat dari aku, mereka mati keracunan, habis itu aku pun roboh. Kau telah lihat bagaimana kau menemukan aku. Li Tiong Hoa menggeleng kepala. Masih ada yang aku tidak mengerti, katanya, kamu sama-sama minum racun. Kenapa mereka mati? Tetapi Loh Ojin Ki tidak pulai. Reselokan itu mengalir pergi, seharusnya racunnya terbawa hanyut, mustahil racun itu tetap mengambang. Orang tua berbaju kuning itu tertawa lebar. Bocah, kenapa otakmu tidak cerdas di akata? Siapa menggunai racun mustahil tak tahu sifat racunnya sendiri? Begitu aku merasa racun mulai bekerja, aku mengerahkan tenaga dalam membuat racun mengalir hanya ke tangan dan kakiku. Tidak demikian, pasti aku pun sudah melayang jiwaku sebelum tangan dan kakiku mati. Mereka terhajar tanganku hingga pecahlah pembelaan diri mereka, hingga racun meluluhkan, menyerang semua anggauta dalam tubuh mereka. Habis berkata begitu, mendadak orang tua itu menyamber lengannya Tiong Hoa. Si anak muda kaget tetapi tak sempat dia berkelit atau berlompat, dia terpegang dan kena ditarik si orang tua sampai belasan tombak jauhnya, baru dilepaskan orang tua itu pergi ke selokan, untuk memasuki tangannya ke dalam air, merogok keluar sepotong benda sebesar telurang sewarna hitam ke hijau-hijauan bercahaya, dia ulapkan itu. Kau tentu mengerti sekarang katanya, tertawa, inilah bisa ular ribuan tahun yang telah membeku menjadi seperti beling, kalau ini direndam di dalam air, air racunnya setetes saja dapat merusak usus, terus orang mengeluarkan darah dan mati. Tiong Hoa bergidik. Benarlah kata guruku, kata ia dalam hati, di dalam kalangan rimba persilatan tidak ada yang tidak aneh, maka itu perlu orang waspada. Menampak si anak muda berdiam saja, orang tua itu tertawa pula. Anak muda, apakah kau mengerti ilmu silat? Dia tanya. Pelajaranku tak berarti, tak berani aku menyebutnya ilmu silat, sahutnya, ia bersenyum melikat. Tak peduli kau yang benar atau tidak kata-katamu tepat, kata si orang tua. Memang ilmu silat dalam bagaikan lautan, aku tersohor dalam dunia rimba persilatan, toh pengartianku belum ada satu persempun, kau dapat merendah, sifatmu terbaik, aku si orang tua berhutang budi padamu nanti aku menyempurnakan kau. Tiong Hoa tertawa. Tadi toh Lo Jin Kei mengatakan kita tidak saling berhutang, katanya. Kenapa sekarang Lo Jin Kei bilang ada berhutang kepadaku? Orang tua itu mengawasi, sinar matanya tajam. Kau ngaco, kau tidak tahu, katanya, obatku tadi. Apabila yang putih, ialah salah sebuah mustika rimba persilatan, namanya itu Pou Tian Wan, tel penambah langit siapa makan itu, tenaganya bertambah seperti latihan sepuluh tahun. Dia akan seperti tertukar tulang. Tulangnya, dalam seratus orang rimba persilatan, tak satu yang memilikinya. Dua obat yang lain juga besar fadahnya. Tadi obatku berada dalam tanganmu, kalau kau memikir merampasnya dan kau tinggal aku lari, apa aku bisa bikin? Nyata hatimu lurus, itu yang membuat aku bilang aku berhutang budi padamu. Tiong Hoa menggeleng kepala, dia tertawa. Jikalau tadi aku mengetahui itulah obatmu jarab, mungkin aku membawanya lari. Ia kata, orang tua itu tertawa berkakak untuk kesekian kalinya. Ia menatap pula, dengan mengawasi mata orang, ia seperti mau menembusi hati. Terus ia mengasih lihat lo main sungguh-sungguh. Kau lah orang dengan bakat silat yang baik sekali. Ia kata, sayang aku si orang tua, tidak mempunyai kesabaran untuk menerima murid. Pada empat puluh tahun dulu pernah aku mengambil seorang murid, baru satu tahun setengah, aku meninggalkannya. Semenjak itu, aku dan muridku itu belum pernah bertemu lagi. Sekarang aku menjadi terlebih tak sabaran pula, jikalau tidak pasti kau bakal memperoleh banyak kebaikan dari akulah berhenti bicara, romanya tetap sungguh-sungguh. Tionghoa mengawasi ia merasa jenaka, orang seperti bicara sendiri, ia kata dalam hatinya, siapa kesudian menjadi muridmu. Aku pun tidak sabaran. Lantas ia tertawa dan kata, Elo ojin kee, jikalau kau tidak membutuhkan apa-apa lagi, aku mau turun gunung. Orang tua itu lagi mengawasi ketika ia mendengar perkataan si anak muda, ia memikirkan orang berbakat. Dan bersifat baik lagi jujur ia tidak sabaran, anak muda itu tidak sabaran juga, tapi keragu-raguannya lantas lenyap ia buka sumpel pelesnya, ia mengeluarkan sebuti robat yang putih. Kau makan ini, katanya, kemudian ia merogoh keluar dari sakunya sejilid buku kecil, sembari tertawa ia berkata, aku tidak sangka kau lebih tak sabaran daripada aku, oleh karena kau tidak meminta apa-apa, aku si orang tua menjadi kurang enak hati obat. Pau Tianwan itu bakal menonolongkah selama hidupmu. Ia terus menunjuk buku kecil itu dan berkata pula, inilah kitab ilmu silat yang aku ciptakan setelah mengumpulkan sarinya ilmu silat. Pelbagai partai persilatan. Di dalamnya aku telah melukis 13 gambar. Setiap jurus besar fakadahnya dan dapat menambah tenaga, ilmu silat itu dalam, di perjalanannya mesti perlahan-lahan, mesti teliti, lebih-lebih orang tak boleh kekurangan pengalaman siapa tidak mengumpulkan tindakannya, tak dapat dia jalan jauh seribuli, kalau tidak ada aliran air kecil, tak nanti ada sungai besar atau hutan. Maka kalau dapat kau meyakinkan ini sampai berhasil, kau akan merasa kefadahannya yang tak terbatas. Habis berkata, dia menyerahkan kitabnya, untuk pergi lari, hingga sejenak kemudian lenyaplah di adi dalam lebatnya pepohonan si anak muda melengak saking herannya ia mengawasi terus. Ketika itu sudah jauh lohor, maka dengan lewatnya seng waktu cuaca menjadi guram. Melihat itu, Tiong Hoa lantas lari menuju ke Tok Lok selagi lari, ia merasa heran ia mendapat kenyataan larinya bertambah pesat, tubuhnya jauh terlebih ringan. Inilah hasiatnya Pou Tianwan, pikirnya ia menjadi girang sekali. Aneh pengalamanku. Aneh orang tua itu, kenapa dia tidak menjelaskan siapa ketiga musuhnya itu dan apa sebab musabab permusuhan mereka? Dia juga tidak memberitahukan si dan namanya, sedang aku tak sempat menanyakannya. Tepat di saat penerangan dipasang, Tiong Hoa tiba dalam kota kecamatan Tok Lok. Malam ramai, banyak pedagang-pedagang yang berjualan mutar saban-saban meneriaki barang dagangannya, banyak sekali orang yang berjalan pergi datang, ia lantas mencari rumah. Makan karena sudah lima hari ia tak pernah makan nasi. Itulah restoran Cipeo Olau dari mana tersiar baunya barang masakan yang sedap. Ketika ia bertindak masuk, ia diawasi pelayan yang heran buat pakaiannya yang kotor dan mukanya yang dekil serta rambutnya kusut, bau keringatnya pun mendesak. Hi, dia pengemis dari mana, pikir pelayan itu. Eh, kau mau pergi kemana? Tegurnya selagi melihat orang mau naik di tangga loteng. Tiong Hoa mendongkol. Dia mendelik. Aku mau dahar sahutnya bengis, ia naik terus, untuk menghampirkan sebuah meja. Ada sejumlah orang lagi bersantap. Mereka tertawa. Pelayan itu menjadi malu dan mendongkol. Dia lantas menghampirkan dengan matanya mendelik. Dahar itu gampang. Apakah kau punya dia? Tanya ketus. Piyok begitu satu suara nyaring. Pelayan itu kaget dan gelagapan, terus ia memegangi sebelah pipinya, yang merah dan panas dan bengap. Di situ pun berpetalah bayangan lima jeriji tangan. Tiong Hoa Gusar dia mengasih hadiah tempilingan, habis itu dengan romen mengisi ia keluarkan sepotong uang perak seharga sepuluh tahil, yang ia agak beruki keras di atas meja. Dia pun kata, Apakah kau belum pernah lihat uang? Ambilah ini. Pelayan itu melongot, pipinya terus dibekapi. Uang perak itu telah melesak ke dalam meja, itulah yang menambah rannya si pelayan. Kemudian hal itu juga menarik perhatian para tetamu. Siapa tidak mahir tenaga dalamnya tak nanti dapat berbuat demikian, akhirnya seorang tetamu umur lebih kurang 30 tahun, yang romannya cerdik, menghampirkan Tiong Hoa. Saudara, jangan layani segala manusia rendah. Ia kata tertawa, kemudian ia menoleh kepada si pelayan, untuk membentak anjing. Bukannya lekas pergi menyiapkan barang santapan. Baik Tuan, kata pelayan itu yang cepat mengundurkan dia, dia memang lagi serba salah. Tiong Hoa tersenyum. Aku bukan melayani dia, katanya, aku hanya sebal untuk metu anjingnya. Silahkan duduk, saudara ia mengundang. Tanpa sungkan orang itu mengambil tempat duduk, tangannya dilonjorkan ke kolong meja, dipakai menekan bagian yang atasnya ada uang lesak itu, lalu terlihat tuangnya mumbul sendirinya perlahan-lahan, terus meletik, maka dia meniemer dengan tangan kirinya untuk diletaki di depan si anak muda. Jangan tertawakan aku, katanya tertawa. Kebiasaanku ini tak dapat disamakan dengan kepandayan kau saudara. Tiong Hoa mengawasi ia kagum untuk tetamu itu. Ia sendiri barusan berbuat tidak sengaja, ia tidak menyangka uangnya dapat melesat ke kayu meja. Saudara terlalu merendah ia kata tertawa. Segera juga keduanya berkenalan, orang itu bernama Yan Hong, Tiong Hoa memakai nama Li Chie Tiong. Diam-diam Yan Hong heran untuk ini kenalan baru, agaknya orang adalah orang kengow yang masih hijau sekali. Orang mirip kepada seorang mahasiswa, gerak-geriknya lembut, kata-katanya halus. Tak miripnya dia dengan seorang ahli silat. Barang hidangan lezat, walaupun dia putra orang berharta, di gedungnya sendiri belum pernah Tiong Hoa menyicipi santapan serupa itu, ia pun sedang laparnya, maka ia bersantap dengan lahapnya. Setelah cukup makan dan minum, Tiong Hoa ingin mengundurkan diri, justru itu di tanggal lauteng terlihat munculnya seorang nona dengan baju merah tua, romannya cantik, mulutnya tersungging senyuman. Langsung nona itu menghampirkan meja mereka berdua.